Dua bayi kembar hasil hubungan gelap diduga dibunuh oleh ayah kandungnya. Bayi tersebut dibawa kabur sang ayah sesaat setelah dilahirkan. Polsek Tiworo Tengah dan tim Inafis Pores Muna Sulawesi Tenggara membongkar makam bayi kembar di desa Wan Seriwu, Kabupaten Muna Barat Sulawesi Tenggara. Dua bayi tersebut hasil hubungan gelap yang diduga telah dibunuh oleh ayah kandungnya sesaat setelah dilahirkan. Sebelumnya, ibu sang bayi FT menanyakan kondisi bayinya yang dibawa lari oleh pelaku TR. TR kemudian memberitahukan jika anak mereka telah dikubur di belakang rumah mantan suami FT. Seluruh pengakuan FT, anaknya dibawa oleh RT. RT yang bawa oleh RT, RT yang dibawa pergi. Dan sampai saat ini dia tidak tahu di mana. Dan dia sudah tahu pengakuannya bahwa anaknya itu dikuburkan di belakang rumah milik mantan suaminya. Untuk mengetahui penyebab kematian, jasad bayi kembar telah dibawa ke rumah sakit. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan memburu pelaku. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, TV One mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati